Satpol PP Kota Lubuk Linggau akan tertibkan penjual jalanan demi keamanan dan ketertiban. Tak hanya pengemis dan anak jalanan, mereka yang berjualan di jalanan juga akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Penertiban ini akan dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan dan ketertiban di jalan Kota Lubuk Linggau. Tak hanya pengemis dan anak jalanan, mereka yang berjualan di jalanan juga akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Lubuk Linggau. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satpol PP Kota Lubuk Linggau Wal Yusman melalui Kepala Seksi Operasional saat saat diwawancarai mengenai maraknya warga yang berjualan di jalanan. Taat menjelaskan bahwa keberadaan penjual jalanan juga menimbulkan keresahan dan membahayakan para pengendara. Ia mengatakan, sebetulnya sama mereka juga tidak diperbolehkan berjualan di sana, karena sama seperti pengemis dan anjal, sama-sama meresahkan dan membahayakan. Kalau memang mereka mau berjualan, banyak lokasi yang diperbolehkan salah satunya di pasar. Satpol PP telah beberapa kali melakukan penertiban terhadap pengemis dan diakui oleh Taat. Mereka juga sudah menertibkan penjual jalanan di persimpangan lampu lalu lintas. Kedepan, penertiban ini akan dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan dan ketertiban di jalanan. Taat menambahkan, baru-baru ini saya dan tim telah kembali turun ke lapangan untuk melakukan patroli. Kami melakukan patroli tidak hanya untuk pengemis dan anjal, tetapi juga terhadap mereka yang berjualan di jalanan. Sampai saat ini, setiap penertiban dilakukan di tiga lokasi utama, yakni di Simpang RCA Kelurahan Jawa Kanan, Simpang Kenanga Kelurahan Kenanga, dan Simpang Bandara Kelurahan Air Kuti. Silampari TV melaporkan.